Pemirsa petasan temuan santri yang dibawa ke kompleks asrama pondok pesantren di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, meledak. Akibatnya, empat santri terluka. Untuk mengetahui penyebab meledaknya petasan tersebut, tim Gegana Satbrimopolda, daerah istimewa Yogyakarta pun melakukan olah TKP di asrama pesantren yang berada di wilayah Sanden, Kabupaten Bantul. Dari tempat tersebut, petugas juga mengamankan barang bukti petasan berukuran sedang dan sejumlah serpihan bagian jari dari salah satu korban yang merupakan santri pondok pes tersebut. Selanjutnya, petugas melakukan sterilisasi area untuk memastikan tidak ada lagi bahan baku petasan lainnya yang berada di TKP maupun di seputaran lokasi ledakan. Menurut keterangan, peristiwa ledakan petasan ini terjadi ketika salah satu korban bersama rekan santri lainnya menemukan satu buah dus berisi satu buah petasan di jalan dekat pondok pesantren. Kemudian oleh santri tersebut dibawa ke asrama pondok pesantren untuk disimpan di salah satu lemari. Korban DA yang mengetahui ada petasan kemudian mencoba memainkan dan membuka bungkusnya. Selanjutnya, oleh DA, isi bubuk petasan tersebut dituangkan ke arah kertas yang dibawanya dan telah dinyalakan api. Akibat petasan yang dibawanya meledak hingga mengakibatkan jari tangan kanannya hancur, sementara tiga santri lainnya yang berada berdekatan dengan DA mengalami luka dan sempat menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!